Hai semangat pagi teman-teman semua apa kabarnya hari ini luar biasa ya oke teman-teman senang sekali pada sore hari ini aku dikasih kesempatan untuk membawakan training FB Live Marathon Oriflame di fanpage Oriflame nah untuk kali ini aku akan membawakan sharing tips jualan luber di online ya teman-teman udah tahu ya pandemi covid ini otomatiskan kita banyak kerjanya dari rumah aja Nah terus gimana cara ngumpulin orderan kita walaupun kita itu kerjanya di rumah aja walaupun sebenarnya aku juga kerjanya dari rumah ya teman-teman Oke sebelum aku mulai kenalin dulu ya nama aku Hetati Irawan aku salah satu leader dari Oriflame cabang balikpapan Nah aku akan sharing caraku jualan di online gimana caranya itu aku bisa ngumpulin tuh orderan itu sampai berlimpah ruah ya teman-teman Oke dalam waktu 30 menit aku akan sharing sharing pribadi aku dan aku tahu teman-teman semua pasti juga sama ya ngelakuinnya tapi mungkin teman-teman ada tips-tips yang lain tapi ini tipsnya ala aku Oke teman-teman pertama itu ya biasanya aku mempromosikan produknya Oriflame itu yang paling pertama dan yang paling penting itu adalah kita harus menggunakan produk Oriflame untuk diri kita sendiri gitu ya jadi eh biasanya gitu aku beli ya aku beli untuk produk sehari-hari dulu yang aku pakai ya aku pakai misalkan shampoo odol gitu ya bedak skin care yang biasa aku pakai gitu ya Nah terus teman-teman enggak usah beli itu yang mahal-mahal yang teman-teman paksakan yang itu nanti akhirnya nggak kepake gitu cuman karena mau ngejar misalkan mau ngejar poin atau mau ngejar apa gitu ya nggak usah takut teman-teman teman-teman pasti akan tercapai deh orderannya ya atau tercapai dalam mengejar poinnya Nah teman-teman gunakan produknya pasti ya setiap hari karena kalau kita Oriflameers otomatis kita pasti pakai produknya setiap hari kan produk Oriflame itu habis pakai jadi teman-teman jangan takut ya Nah terus eh yang pertama tadi alihkan pembelajaran pribadi kita terus yang kedua aku lihat-lihat sini sedikit ya teman-teman supaya aku nggak blank kadang aku suka ngeblank ngomongku akhirnya lain gitu ya oke yang kedua itu ceritakan pengalaman teman-teman pakai produknya Oriflame jadi kalau aku pribadi kalau teman-teman lihat di timeline aku di Facebook di Instagram atau di WhatsApp aku biasanya sering bikin video-video tentang testimoni pemakaian Oriflame gitu ya misalkan apa kita ini kan membuat orang lain percaya ya dan kesannya kita tuh nggak jualan gitu di Facebook jadi kita eh kita nggak jualan di online gitu ya misalkan kesannya itu soft selling gitu teman-teman jadi misalkan aku setiap hari ya ini pribadi aku yang memang benar-benar aku jalanin gitu yang memang benar-benar aku lakukan jadi biasanya aku itu minum madu ya minum madu setiap hari jadi teman-teman bisa testimoni gitu ya apa kegiatan yang teman-teman sering lakukan jadi setiap pagi itu aku biasanya minum madu dengan jeruk gitu nah teman-teman bisa bikin video teman-teman atau testimoni atau teman-teman live ya di di media sosial misal teman-teman bikin madunya misalkan kayak gitu ya terus misalkan aku ada beberapa contoh ya aku bawa produk juga sih aku keluarin produk aku Nah misalkan teman-teman kan setiap hari kita pasti cikat gigi ya Nah teman-teman itu promoin gitu pagi ini aku pakai ini untuk napas segar yang gimana gitu jadi seolah-olah teman itu teman-teman itu nggak jualan jadi seolah-olah teman itu mau cerita gitu ke media sosial tentang apa rutinitas teman-teman setiap harinya gitu nah terus juga terus juga teman-teman bisa mempromoin hand cream hand cream oriflame ya apalagi ini eh lagi digalakkan cuci tangan setiap hari gitu karena jadi teman-teman bisa pakai hand creamnya jadi teman-teman bisa promokan di oriflame dengan misalkan teman-teman live atau membuat video atau teman-teman foto gambarnya produknya ya teman-teman foto produknya terus-terus teman-teman sedikit kasih testimoni tentang eh keunggulan dari produknya oriflame gitu ya atau juga misalkan nih aku sering juga promoin ini eleo eleo protecting oil jadi rambut aku ini jadi aku bisa bikin ya aku foto jadi teman-teman benar-benar harus pede nggak usah takut-takut gitu ya aku biasanya fotoin rambut aku rambut aku ini kan emang bener-bener super kusut karena aku emang suka semir jadi agak beragak kering banget rambut aku nah aku biasa pakai eleo ini jadi teman-teman promosikan produk yang teman-teman pakai di di media sosial gitu ya jadi biar teman-teman teman-teman lainnya jadi apa ya teman-teman lainnya yang berteman dengan kita itu tahu gitu ya rutinitas kita setiap hari Oh itu bener ternyata ya misalkan Oh ya bener sih itu pakainya ini dia nggak bong-bongan loh kalau dia nge-share gitu misalkan kan Oh dia nggak bong-bongan kalau dia jualan emang pakai terus juga misalkan parfumnya gitu ya Biasanya aku pilih parfum itu yang lagi promo kan bulan ini Biasa aku keluarin tuh apa koleksi parfumku yang lagi promo jadi bulan ini promonya misalkan Divine apalagi hari ini kan keluar ya promo Superbazar Divine ini murah banget kan cuma 39 900 bisa beli dua kita pilihkan nah terus teman-teman promoin dong parfum promo-promo yang lagi berjalan di bulan ini gitu ya Nah itu adalah salah satu cara aku juga jadi biasanya kalau misalkan aku sehabis live atau terus habis aku posting banner biasanya ya di di medsos itu pasti ada deh yang inbox atau yang WhatsApp sama aku nanya biasanya Mbak itu skincarenya apa gitu Mbak Mbak tadi pakai yang apa rangkaian apa gitu Nah mau dia beli atau enggak biasanya ya biasanya kan banyak tuh ada beberapa ya yang nanya biasanya di di messenger aku setelah aku biasanya live Nah aku akan jelasin aku pakai yang ini gitu Nah terus teman-teman arahin arahin produk yang sesuai dengan kebutuhannya dia jadi biasanya aku tanyakan Mbak umurnya berapa kondisi kulitnya apa dan biasanya beda ya sama kondisi kulitku jadi produknya juga biasanya beda Nah biasanya kalau aku sehari-hari aku pakai skincarenya bread sublime gitu ya Nah jadi teman-teman harus jalin komunikasi dulu jangan langsung Oh iya Mbak ini bagus banget ini 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 gitu ya jadi jangan memaksakan seseorang beli produk yang tidak sesuai dengan kebutuhannya dia gitu ya teman-teman jadi tips yang kedua itu ceritakan pengalaman teman-teman memakai produk-produknya Oriflame gitu ya Nah banyak banget keunggulan dari produk-produk Oriflame dibanding dengan produk-produk lainnya teman-teman juga bisa sambil cerita dulunya aku pakai ini seperti begini Nah setelah aku setelah aku tahu Oriflame dan kenal Oriflame aku memindahkan belanjaan pribadiku ke produk Oriflame sekarang aku lagi aku lebih ini lebih ini jadi teman-teman bercerita di timeline teman-teman sendiri dan itu teman-teman lakukan continue ya terus-terus-terus gitu jangan hari ini teman-teman posting satu minggu lagi baru baru posting gitu itu jangan teman-teman jadi lakukan itu setiap hari ya Nah oke terus tips yang ketiga tadi yang pertama teman-teman ceritakan pengalaman ceritakan pengalaman pribadi teman-teman ya eh gunakan gunakan produknya dulu baru ceritakan pengalaman teman-teman memakai produk di Oriflame terus eh produk Oriflame terus yang ketiga teman-teman pilih produk favoritnya teman-teman baru ceritain jadi biasanya kalau eh bulan ini gitu ya aku udah tahu kan dan kita udah biasa lihat katalognya Oriflame dan kita tahu produk apa aja yang promo terus produk apa aja yang hero di bulan ini gitu ya nah teman-teman pilih produk-produk yang menurut teman-teman itu enak dijualnya terus juga dipakai setiap hari terus eh dan yang pasti lagi promo ya jadi kalau bulan ini biasanya aku pilihnya seperti tadi ya nah bulan ini aku pilih optifresh terus parfum terus hand cream terus juga milk and milk and honey body cream nah kalau kita berjualan offline biasanya kan teman-teman produknya dibawa ya produknya dibawa gitu terus eh kita cobain dong ke teman ya ya aku ada body cream nih nggak lengket produknya ini mengandung susu dan madu misalkan kayak gitu kan nah terus eh kita bisa bawa produknya dan teman-teman bisa coba tapi kalau di online kan kita nggak bisa ya teman-teman ya Nah jadi caranya itu yang paling efektif teman-teman itu bikin testimoni seperti aku bilang tadi atau teman-teman sering live atau teman-teman sering bikin video-video pendek bikin video pendek jadi eh teman-teman promoin itu produknya gitu ya Nah terus teman-teman pilih lima produk favoritnya teman-teman yang bulan ini sekiranya teman-teman paling gampang ngejualnya itu apa gitu ya Nah terus at bikin testimoni bikin review produk dan jelaskan juga kalau di bulan ini tuh lagi ada promo oh lagi ada diskon oh ini lagi buy one get one loh kesempatan nih murah banget gitu ya teman-teman nah sambil teman-teman menawarkan itu tapi jangan kesannya kelihatan teman-teman tuh berjualan gitu jadi soft selling namanya itu ya oke itu tips yang ketiga terus tips yang keempat jualan paket produk jadi gini teman-teman kita harus punya kreatif bikin produk-produk yang kita paketin gitu ya misalkan nih bulan ini ada paket silk glow yang di katalog gitu ya nih ini kan kalau ini udah ada ya jelas ya nih ini ada rangkaiannya rangkaian hand cream body wash dan body lotion nah jadi teman-teman harus apa ya pinter berkreasi gitu kira-kira ini cocoknya apa misalkan sampo teman-teman bikin tawarin sampo dengan kondisioner terus mascara dengan eyeshadow misalkan atau dengan eyeliner atau dengan blush on atau dengan bedak gitu jadi teman-teman usahakan supaya teman-teman banyak mendapat orderan teman-teman jualnya itu secara paket gitu jadi kalau misalkan belinya cuma satu-satu aja itu sedikit kan poinnya ya terus keuntungannya juga sedikit gitu jadi lebih baik teman-teman tuh jualnya per paket gitu jadi ambil paket kalau misalkan aku nawarin itu biasanya jarang satuan kalau misalkan parfum eh ini lagi ada promo loh parfum cewek sama cowok gitu kan biasanya ya kalau misalkan aku lagi promoin gitu aku lagi ada promo parfum cewek sama cowok gitu terus kalau misalkan bodimis teman-teman juga jangan tawarin satu aja misalkan ada bodimis bulan ini sensitivity kan lagi promo ya 33 aroma itu temen-temen tawarinnya tiga-tiganya dulu gitu tawarin ini aromanya ini 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 gitu nah terus kalau di bulan ini juga ada lagi dari rangkaian love nature ya love nature itu paket itu juga lebih murah jadi teman-teman usahakan mereka itu membeli paket gitu jangan beli satuan gitu kalau misalkan beli maskara aja satu gitu kan terlalu sedikit ya poinnya juga terlalu sedikit jadi usahakan teman-teman kalau menawarkan itu teman-teman nawarkannya itu langsung ambil yang paket gitu jadi emang apa ya dan lebih efektif dan lebih murah lagi biasanya kalau mereka beli paket nah terus keuntungan beli paket itu teman-teman ya kalau untuk Skincare dia akan mendapatkan manfaat langsung jadi kalau misalkan Skincare Optimus atau dia beli Skincare Novage kalau misalkan teman-teman nawarin jangan tawarinnya satu aja gitu jangan tawarin day creamnya jangan tawarin night creamnya teman-teman tawarin satu paket jadi teman-teman bilang kalau teman-teman kalau memakai satu paket itu lebih efektif gitu ya pemakainya lebih efektif dan langsung kelihatan hasilnya terus membayar biasanya juga membayarnya otomatis kalau beli Skincare kan lebih murah lagi kan kalau kita belinya satu paket ya kan benar jadi teman-teman tawarin satu paket sama kalau misalkan teman-teman nawarin Nutri Shake tawarin itu jangan satu langsung aja tawarin dua ini enak loh coba deh dicoba coklatnya dicoba stroberinya dicoba vanilanya seperti itu nah terus keuntungan beli paket tadi tuh seperti tadi teman-teman bisa mendapatkan poin yang lebih besar lagi gitu nah terus yang kelima kreasikan banner banner tampilan tampilan banner atau postingan di timeline teman-teman itu cantik dan menarik jadi teman-teman bisa bikin sendiri ya bisa bikin sendiri di aplikasi di aplikasi pitchart kanva atau yang lainnya yang teman-teman pakai teman-teman bikin banner-bannernya itu semenarik mungkin terus tinggal teman-teman kasih sedikit caption tentang produk itu gitu ya nah terus lagi teman-teman jangan takut Oriflame juga menyediakan banner-banner yang udah oke-oke banget yang bisa teman-teman pakai jadi teman-teman tinggal cek di fanpage nya Oriflame atau aku Oriflame ya bisa setiap hari itu Oriflame itu pasti ngeluarin banner-banner produk-produk gitu ya lagi promo bulan ini ataupun promo-promo misalkan promo rekrut promo BC gitu ya jadi banner-banner dari Oriflame itu emang udah benar-benar bagus dan teman-teman teman-teman bisa pakai banner-benar itu untuk apa ya untuk mempromosikan produk-produknya Oriflame di online nah terus juga aku kasih tips ke teman-teman ya kalau misalkan mau jualan di online itu teman-teman nggak usah terlalu maksa gitu ya nggak usah misalkan sehari itu bisa sampai 10-20 postingan gitu nanti orang itu bosen teman-teman ngelihat postingan kita banyak banget dia promoin sampo misalkan hari ini teman-teman promoin sampo hair-ex misalkan gitu ya udah hair-ex aja dulu yang dibicarain jangan teman-teman bicara sampo love nature sampo apa tuh ya dari dari rangkaian love nature maksudku jadi kalau misalkan teman-teman hari ini berbicaranya hair-ex sampo hair-ex misalkan ya dari rangkaian hair-ex ya teman-teman jangan apa ceritanya hair-ex aja dulu gitu jangan nanti pagi hair-ex entar siang love nature terus nanti malem eleo gitu ya terlalu banyak nanti orang gitu bingung gitu ini semuanya dibilang bagus jadi pakenya yang mana gitu kan nah jadi bener-bener teman-teman jangan cerita dulu produk itu keunggulannya dalam hari ini biasanya sih kalau aku misalkan aku hari ini berbicara misalkan parfum ya misalkan parfum ya udah aku parfum dulu gitu kan parfum kecuali kalau misalkan ada kayak promo-promo kayak super besar kayak seperti hari ini ada promo super besar teman-teman bisa posting aja kan eh lagi promo nih super besar lagi ada apa beli parfum beli dua lebih murah misalkan kayak gitu itu enggak masalah tapi jangan dalam satu hari teman-teman nge-posting banyak banget produk yang teman-teman tawarin itu orang-orang itu bosen nanti ngeliat timeline kita gitu ya nah terus juga teman-teman harus berikan produk alternatif yang harganya sesuai dengan kebutuhan pembeli gitu kalau misalnya biasanya kalau aku aku selalu tanyain dulu gitu mbak umur berapa gitu kan kondisinya gimana misalkan lagi tanya skincare gitu ya kondisinya gimana terus umurnya berapa nah kan kita biasa tahu ya aduh mahal banget gitu kan biasanya ada yang bilang mahal banget gitu karena teman-teman bisa alihkan itu ke love nature jadi dari rangkaian love nature untuk skincare itu kalau menurut aku murah banget apalagi bulan ini itu enggak sampai 200 ribu ya teman-teman udah dapat satu shade dan itu pun juga habisnya itu sekitar 3-4 bulan jadi teman-teman harus kasih tahu ke pelanggannya kalau ini produk segini ini teman-teman habisnya segini loh gitu kan habisnya segini loh habisnya bisa 3-4 bulan jadi kalau dihitung lebih murah nah terus kalau ada yang bilang produk oriflame itu mahal mbak mahal-mahal ya mbak biasanya setelah kita postingnya kalau dia lihat produknya gitu kan ih mahal banget nah teman-teman infoin gitu kalau misalkan produk oriflame itu banyak yang murah kok seperti pasta gigi ya yang kita pakai ini 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 cuma 39.900 loh belum dipotong harga member terus yang lain lagi hand creamnya hand creamnya aloe vera ini cuma 29.900 cuma 23.000 harga member teman-teman udah bisa dapetin tangan lembut halus dari ini terus ini kan lama banget kan habisnya teman-teman bisa bercerita sambil teman-teman memberikan testimoninya teman-teman gitu nah terus tips ku juga jangan memaksakan ya jangan memaksakan produk kepada pelanggan oh ini mbak ini bagus ini ini jadi teman-teman ini dulu banyak perlu produk apa itu yang bisa saya bantu apa gitu ya produk yang mau dicari apa jangan langsung semua dikasih kalau 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 kita udah cheating gitu ya misalkan biasanya ada yang nanya gitu mbak ini produknya apa oke mbak aku jelasin di WhatsApp ya gitu ya aku jelasin di WhatsApp ya nah terus aku jelasin di WhatsApp ya nah terus teman-teman jangan langsung share gitu kasih kasih dia yang banyak gitu ya jangan itu 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 akhirnya bisa membatalkan dia nanti order gitu nah oke teman-teman itu aja sharing dari aku jualan apa tips sluber teman-teman mendapatkan apa jualan di Facebook di online di media sosial jadi teman-teman bisa lakukan sharing banner-banner itu di media sosial seperti kalau aku biasanya di Facebook di story WhatsApp di lain di Instagram ataupun di story Facebook jadi biasanya teman-teman sering-sering lakukan itu terus teman-teman juga bisa atur jadwalnya jangan setiap jam teman-teman memposting banner-banner ya mungkin pagi teman-teman bisa posting waktu saat bangun tidur biasanya bangun tidur itu orang-orang pasti buka HP kan pasti ngeliat HP nah itu biasanya mereka akan lihat tuh story kita atau postingan timeline kita gitu ya nanti siang teman-teman bisa posting lagi sedikit-sedikit jangan terlalu banyak ya teman-teman usahakan satu atau lima sampai delapan aja itu udah paling banyak jangan banyak banget yang diposting orang nggak akan ngeliat orang akan lewatin postingannya teman-teman nah terus malam juga teman-teman sekitar jam-jam 9 jam 10 teman-teman bisa posting lagi banner-bannernya oriflame gitu ya jadi jangan semuanya bro teman-teman posting dan itu yakin itu nggak akan maksimal ya jadi teman-teman itu itu aja sharing dari aku dan terima kasih oriflame sudah mengundang saya di live maraton sore hari ini oke terima kasih